Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sasyastu Selamat sore prop perkenalkan saya Hendra Saputra Tanjung Prodi setiga ilmu pendidikan konsentrasi penyakit matematik disini dengan NIM 233 90 11 093 baik disini saya akan melanjutkan untuk soal ujian dan akhir semester itu nomor 4 yaitu terkait dengan judul pengaruh langsung dan tidak langsung penguasaan materi ajar dan penguasaan pedagogi terhadap kemampuan praktek mengajar melalui kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro nah dari soal yang diberikan disini ada tiga soal yang mau dicari ataupun tiga turunan yaitu terkait dengan rumusan masalah penelitiannya rumusan hipotesis penelitiannya dan uji hipotesisnya yang pertama terkait dengan rumusan masalahnya itu yang pertama apakah bentuk ikatan antar variabel yang mempengaruhi dengan kemampuan praktek mengajar dengan cara empiris kedua bagaimana pengaruh penguasaan materi ajar terhadap kemampuan praktek mengajar yang ketiga bagaimana pengaruh penguasaan pedagogi terhadap kemampuan praktek mengajar yang keempat bagaimana pengaruh kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro terhadap kemampuan praktek mengajar yang kelima bagaimana pengaruh penguasaan materi ajar terhadap kemampuan praktek mengajar melalui kemampuan pelaksanaan pembelajaran mikro yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh penguasaan pedagogi terhadap kemampuan praktek mengajar melalui kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro baik untuk pemutusan hipotesisnya yang pertama hipotesis langsung yang pertama yaitu penguasaan materi ajar berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktek mengajar yang kedua penguasaan pedagogi berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktek mengajar yang ketiga kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktek mengajar Yang selanjutnya yaitu hipotesis tidak langsung Yang pertama penguasaan materi ajar berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktik pengajar melalui kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro Yang kedua penguasaan pedagogi berpengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktik pengajar melalui kemampuan melaksanakan pembelajaran mikro nah untuk video hipotesisnya yang itu kita lakukan menggunakan software smart PLS disini nanti kita akan mengonformasi untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variable latent baik, yang selanjutnya kita akan coba dengan PLS langsung kita buka aplikasi PLSnya kita klik new project kita buat disini soal nomor 4 kita klik ok kita import data yang sudah diberikan terus kita klik kita klik ok nah disini kita memiliki data ataupun sampel sebanyak 200 kita ambil data sudah dimasukkan terus selanjutnya kita akan melihat aplikatornya nah masing-masing variable label sudah ada itu ada X X1, X2, X3, sama Y kita akan selanjutnya kita akan menggambar babetnya X1 X2 X3 dan Y baik disini kita akan terbaiki supaya lebih bagus nah selanjutnya kita akan mengganti nama variable nya kita klik kanan rename untuk yang X1 disini yaitu penguasaan materi ajar kita klik penguasaan materi ajar yaitu X1 itu yang X1 penguasaan materi ajar yang selanjutnya untuk yang X2 yaitu penguasaan pedagogi kita klik rename yang selanjutnya itu yang nomor X3 yaitu disini ada pembelajaran mikro pembelajaran mikro X3 dan yang terakhir yaitu Y nya kemampuan protect mengajar mengajar baik itu yang Y nya terus disini kita lanjut untuk hubungkannya untuk connect X1 ke X3 X1 ke Y selanjutnya X2 ke X3 X2 ke Y X3 ke X3 nah disini hasil yang kita lihat untuk sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Rob nah selanjutnya kita akan uji dengan dengan cara klik calculate VLS algorithm klik start calculation nah selanjutnya kita akan melihat hasilnya yaitu yang pertama kita akan konstruk koreal liability dan validity ini untuk melihat karena itu adalah salah satu syarat untuk melakukan uji lanjut atau uji proses uji prasarat yang pertama kita lihat reliability dan validity nya disini kita lihat cross alphanya nah sudah lebih besar dari 0,7 sudah di atas di atas dengan 0,7 sudah memenuhi selanjutnya kita lihat discriminate validity nya nah discriminate validity nya juga sudah dengan diagonalnya sudah lebih besar dari yang di bawahnya selanjutnya itu R-score nya juga lebih besar dari 0,8 baik setelah menuhi selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis selanjutnya yaitu klik calculate what's driving kita klik start nah baik disini hasilnya hasil hipotesis yang kita dapat nanti kita akan buat representasi baik itu hipotesis yang secara langsung dan tidak langsung yang pertama yang langsung yaitu kita coba lihat hipotesis langsungnya nah baik kita lihat penguasaan materi ajar berpengaruh negatif dan terhadap kemampuan praktik pengajar secara signifikan seperti itu itu untuk hipotesis yang pertama karena disini hasilnya negatif tapi dia signifikan seperti itu itu hipotesis yang pertama nah yang kedua kita akan melihat penguasaan pedagogi berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktik yang selanjutnya yaitu yang X3-nya ke Y-nya itu pembelajaran mikro berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktik yang selanjutnya penguasaan penguasaan materi ajar berpengaruh langsung positif terhadap pembelajaran mikro selanjutnya penguasaan pedagogi berpengaruh langsung positif terhadap pembelajaran mikro baik itu untuk hipotesis yang langsung sekarang selanjutnya kita akan melihat hipotesis tidak langsung nah untuk hipotesis tidak langsung disini bisa kita lihat nah disini penguasaan materi ajar berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kemampuan praktik mengajar melalui pembelajaran mikro yang pertama yang kedua penguasaan pedagogi berpengaruh langsung positif terhadap dan signifikan terhadap kemampuan praktik mengajar melalui pembelajaran mikro baik itu saja mungkin untuk hipotesisnya sudah menuhi baik itu hipotesis langsung dan tidak langsung mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kemudahan kalau ada salah kata mohon maaf dan mohon arah anda bimbingan dari pro mungkin itu saja wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Prasidastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.